Pertanyaan saya, kamu ada gak di tahun 2000 itu men? Gak ada? Terus baru diem, oh iya ya gak ada ya? Iya. Terus kamu mempersalahkan, ngapain? Harusnya ya kamu lalah, kok harusnya? Harusnya kamu kan kayak aku, loh kamu ada gak di situ? Gak ada kan? Satu langkah pertama untuk mau adalah tadi, mengakui, dua, hindari pembenaran. Betul, mengakui itu misalnya gini, Daniel memang ada kekurangannya, tapi kelebihannya banyak dan kelebihan itu mengisi kekurangan saya, sehingga saya mau kawin sama Daniel. That's it, that's all, titik. Gak usah gini, Daniel tuh banyak kurangnya, banyak ininya, banyak itunya. Coba deh, kalau si Hans itu kan banyak kelebihannya, baiknya. Hei, ngapain? Terus aku tanya gitu, emang kamu mau kawin sama Hans? Enggak. Kamu naksir Hans? Enggak. Terus ngapain kamu minta Daniel dan membandingkan Daniel sama Hans? Oh, I see. Ngerti gak? Ya udah, Danielnya aja, yang kita bahas, gak usah dibanding-bandingin. Itu saya tanya sama klien saya. Maaf, lanjut. Maaf ya. Aduh, aduh. Enggak udah, tadi tanya pada kliennya. Aduh lah. Kok dibanding-banding ke. Udah, lanjut. Oke, next. Kan, Lali. Tanya pada klien saya. Iya kan, klien saya gitu. Kalau kamu dibanding-bandingkan, atau gak usah dibanding-bandingkan lah, saya bilang gini. Kok kamu melakukannya mindah handphone gitu sih? Kalau saya, kira-kira rasanya apa? Ya, itu kalau kamu. Sedangkan, ya kan, nyolot langsung dong ngegas. Ini kita kan real ya gitu. Kalau kita kesel ya, kita bilang aja kesel. Pada saat kita membanding-bandingkan orang dengan orang lain tuh, sejuta gitu. Lemes banget gitu. Bibirnya. Bisa A sampai Z balik lagi ke A dan lain sebagainya. Hanya satu kata dirinya sendiri dibandingkan dengan dirinya sendiri misalnya. Kamu kemarin loh, bisa loh, mandi cepet. Sekarang kok lama? Rasanya apa? Kesel kan? Padahal dengan dirinya sendiri loh. Bayang no. Bayangkan. Ini kenapa hari ini? Bayangkan. Detik-detik. Proklamasi. Proklamasi. Hans kayaknya seneng banget deh hari ini. Soalnya tadi begitu aku masuk tuh udah langsung bilang, Mbak, hari ini terakhir ya Mbak? Hah? Belum Hans, satu lagi. Kenapa sih sebosen itu Hans sama saya? Udah ratingnya udah turun banget menurut kamu. Sehingga saya nggak boleh ya disini lebih dari satu kali. Ini yang harus dihindari. Yang kedua, ya tadi menghindari pembenaran. Yang ini adalah menghindari mengkritik. Oke, itu adalah tiga kendala berkomunikasi. Yang pertama, hindari mengkritik. Dua, hindari berasumsi. Ketiga, hindari pembenaran. Betul ya? Betul, betul dong. Betul, betul. Jadi jangan membanding-bandingkan tadi. Iya, betul. Karena membanding-bandingkan itu rasanya nggak enak. Bahkan kalau kita mau melangkah, terus membandingkan juga. Misalnya gini, kita sudah sukses nih atau let's say yang kemarin ini gagal. Terus kita mau melangkah maju melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Kebayang nggak sih gimana takutnya atau gimana stresnya kalau kita langkah kita itu dibandingkan terus gitu. Padahal yang perlu dilakukan adalah pada saat kita hidup di yang sekarang, ya sudah. Ya, hidup po di yang sekarang. Hiduplah di yang sekarang. Karena yang kemarin, ya sudah di kemarin. Nggak mungkin dibusa, nggak mungkin dihapus. Nggak mungkin juga lo balik arah untuk hidup di tahun 80-an misalnya. Nggak mungkin. Atau silihnya kalau, ini jadi berapi-api. Silihnya, aku pacaran sama Mas Daniel gitu. Putus nih, aku pacaran sama Hans di tahun sekarang. Mas Daniel di tahun 2000 deh, sekarang 2023 kan Hans. Ketemu Hans, jatuh singkat sama Hans. Terus Hans mencemburui apa yang saya lakukan dengan Mas Daniel di tahun 2000. Silih kan? Ngapain? Dan ini membuat kamu tidak bisa maju melangkah untuk menjalin hubungan yang baru. Oke. Atau, ya saya soalnya kesel banget dia kok sama dia tuh di waktu itu. Pertanyaan saya, kamu ada nggak di tahun 2000 itu men? Gak ada. Terus baru diem. Oh iya ya, gak ada ya? Iya. Terus kamu mempersalahkan, ngapain? Harusnya ya kamu lalah. Kok harusnya gitu? Harusnya kamu kan kayak aku. Loh kamu ada nggak di situ? Gak ada kan gitu. Jadi kalau sudah memutuskan sesuatu, yaudah. That's it, that's all. Ingat-ingat nih ya, sahabat Sonora. Nanti kalau kapan-kapan kangen saya, ingat-ingat saya ya. That's it, that's all. Jadi pada saat kita sudah melangkah maju, kita sudah menentukan sikap pilihan dan keputusan kita yang belakang, biarlah ada di belakang, menengoklah saat kita sudah mampu untuk melihat ke belakang. Kalau nggak, nggak usah ditengok-tengok dulu. Kenapa? Hiduplah di masa sekarang dan yang akan datang. Perilaku positif berarti, kan? Fokus ke masa depan, bukan masa lalu. Ya. selamat menikmati